Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cobaan bagi umat Islam akhir zaman adalah dikaburkannya sosok-sosok teladan mereka. Figur yang mestinya mereka teladani dirusak dan wibawa mereka dinistakan. Sehingga umat Islam bingung, siapa yang harus mereka teladani. Umat Islam tidak lagi percaya kepada tokoh-tokoh agama yang selayaknya mereka kagumi. Di antara orang-orang yang dirusak figurnya adalah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Musa al-Ashari radiyallahu anhu. Ia adalah salah seorang tokoh dan ulama di kalangan para sahabat. Ketika terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Talib dan Muawiyah radiyallahu anhumah, Ali mengangkat Abu Musa sebagai juru rundingnya, karena ia seorang yang netral. Tidak memihak Ali dan tidak pula Muawiyah. Sedangkan Muawiyah mengangkat Amr bin al-Ash. Hasil perundingan seolah-olah pihak Muawiyah yang diuntungkan. Kemudian orang-orang yang dihati terdapat penyakit menuduh Amr sebagai seorang yang licik. Dan Abu Musa sebagai seorang yang lemah dan pendek akalnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal bagaimana sosok Abu Musa al-Ashari radiyallahu anhu di mata Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Agar kita dapat menilai sosok sahabat yang mulia ini dengan adil. Tanpa pengaruh pengikut hawa nafsu. Mengenal Abu Musa al-Ashari. Rasulullah SAW memujinya. Wahai Abu Musa, sungguh engkau telah dikaruniai suatu suara yang indah dari keluarga Daud. Hadis riwayat, Namanya adalah Abdullah bin Kais. Akan tetapi ia lebih dikenal dengan kunyahnya, Abu Musa al-Ashari. Ibunya adalah seorang wanita Mekah yang bernama Zabiah binti Wahab. Ibunya memeluk Islam dan wafat di Madinah. Untuk ukuran orang Kaukasia, Abu Musa adalah seorang laki-laki Arab yang pendek. Badannya kurus dan janggutnya tidak lebat. Ia meninggalkan kampung halamannya, Yaman, karena mendengar tentang seorang Rasul yang mendakwakan Tauhid di kota Mekah. Setelah pindah ke kota suci itu, Abu Musa radiyallahu anhu duduk di majelis Rasulullah SAW. Ia mendengar kalam petunjuk dan ilmu keimanan. Beberapa waktu tinggal di Mekah, kemudian ia kembali ke Yaman untuk mendakwahi masyarakat kampung halamannya. Berlayar menuju Habasyah. Di Yaman, Abu Musa al-Ashari berhasil mendakwahi beberapa orang dari kaumnya. Abu Musa al-Ashari bercerita, Saat di Yaman, kami mendengar Rasulullah SAW keluar dari Mekah. Kami pun berhijrah untuk bertemu dengannya. Aku, dua orang kakakku, Abu Burdah dan Abu Ruhem, beserta lima puluhan orang dari kaumku menaiki perahu. Kami berangkat menuju Habasyah. Di sana, kami berjumpa dengan Jafar bin Abu Talib dan sahabat-sahabatnya, radiyallahu ayyum. Jafar mengatakan, Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus dan memerintah kami untuk tinggal di Habasyah. Tinggallah kalian bersama kami, kami pun tinggal di sana bersamanya. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Fada'il Esh sahabah bab Fada'il Jafar bin Abi Talib wa Asma binti Umais wa Ahlu Asafinatuhum. Tiba di Madinah, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, Besok, akan datang kepada kalian kaum yang hatinya lebih lembut dari kalian dalam menerima Islam. Hadis riwayat, Ahmad, keesokan harinya datanglah Kabilah Al-Ashari. Di antara mereka ada Abu Musa. Saat sekelompok orang dari Kabilah ini tengah dekat kota Madinah, mereka bersyair. Esok kita bertemu dengan para kekasih Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Setibanya di Madinah, mereka bersalam-salaman. Ada yang mengatakan inilah pertama kalinya tradisi salam-salaman dilakukan saat pertama berjumpa. Inilah budaya Arab, tradisinya Kabilah Al-Ashari. Mereka terbiasa bersalaman saat pertama berjumpa. Orang-orang Romawi yang mempengaruhi Eropa dan sebagian wilayah Asia tidak melakukan hal ini. Sedangkan Persia, mereka bersujud ketika bertemu rajanya. Tradisi salam-salaman ini pun dilanggengkan dalam syariat Islam. Kedatangan Kabilah Al-Ashari berbarengan dengan kedatangan Jafar dan peristiwa penaklukan benteng Haibar. Nabi menjamu makan mereka. Jamuan itu dikenal dengan tamatu Al-Ashariyin. Abu Musa mengatakan, Kami bertemu Rasulullah SAW bersamaan dengan penaklukan Haibar. Beliau memberi kami, Ganimah. Hal itu tidak beliau lakukan kepada siapapun yang tidak turut penaklukan Haibar kecuali orang-orang yang berlayar di kapal menuju Madinah bersama Jafar dan sahabatnya. Mereka mendapat bagian juga seperti kami. Riwayat Al-Buhari dalam kitab Al-Magozi Bab Gaswatu Haibar. Kedudukan Abu Musa Al-Ashari. Melihat sambutan Rasulullah SAW terhadap Kabilah Al-Ashari, terutama tokoh mereka yakni Abu Musa, tahulah para sahabat kedudukannya di kalangan kaum mukminin. Secara pribadi, Abu Musa sendiri adalah seorang yang fakih, bijak, dan cerdas. Sehingga memang selayaknya ia dihargai. Di masa berikutnya, Abu Musa menjadi ulama di kalangan para sahabat. Ia berfatwa dan memutuskan perkara. Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai pemimpin di sebagian wilayah Yaman, Zabit, dan ADN. Umar bin Al-Hattab radiyallahu anhu menjadikannya pemimpin di Basrah. Dan Usman bin Afan radiyallahu anhu mempercayakan wilayah Kufah padanya. Rasa cinta dan kasih Rasulullah SAW kepada Abu Musa. Beliau tunjukkan saat mendoakannya ampunan dan masuk ke dalam surga. Ya Allah, ampunilah dosa Abdullah bin Qais, Abu Musa. Masukkanlah ia pada hari kiamat di tempat yang terpuji. Hadis riwayat, Al-Buhari dan Muslim. Asis Syabi mengatakan, hakimnya umat ini ada empat orang. Amr bin Al-Es, Ali bin Abi Talib, Abu Musa, dan Zaid bin Sabit. Maksudnya adalah orang-orang yang bijaksana keputusannya. Jika memutuskan suatu perkara, hasilnya bisa diterima, tepat, dan benar. Asis Syabi juga mengatakan, Ahli fikir dari kalangan sahabat Muhammad SAW ada enam orang. Umar, Ali, Abdullah bin Masud, Zaid, Abu Musa, dan Ubay bin Kaab. Hassan Al-Basri mengatakan, tidak ada seorang pengendara kuda yang datang ke kota Basrah, yang lebih baik dari Abu Musa Al-Ashari. Siyar Al-Alam An-Nubala, Abu Musa dan Al-Quran. Abu Musa Radiyallahu Anhu adalah seorang ahlul Quran. Ia menghafal, memahami, dan mengamalkannya. Jika ia membaca Al-Quran, suaranya begitu syahdu dan meresap kejiwa. Seakan ruh di dalam badan beristirahat dengan tenang. Suatu malam, Rasulullah SAW mendengar Abu Musa Radiyallahu Anhu melantukan ayat suci Al-Quran. Beliau SAW takjub dengan keindahannya. Rasulullah SAW menggambarkan keindahan suara Abu Musa ketika membaca Al-Quran dengan sabdanya. Wahai Abu Musa, sungguh engkau telah diberi salah satu seruling keluarga Daud. Hadis Riwayat, Bukhori dan Muslim. Mungkin ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan seruling keluarga Daud? Apakah keluarga Daud memainkan alat musik seruling? Dan suara seruling itu seperti suara Abu Musa. Syaih Muhammad bin Soleh Al-Usaymin Rahimahullah menjelaskan makna hadit ini. Daud alaihi salam diberi wahyu oleh Allah berupa Az-Zabur. Nabi Daud melakukan bacaannya. Beliau memiliki suara yang indah sampai-sampai gunung-gunung dan burung-burung bertasbih bersamanya. Mereka berbaris menikmati indahnya bacaan beliau ketika membaca Az-Zabur. Inilah makna sabda beliau. Fatwa Nur ala Darb, Asi Syarid. Anda bisa bayangkan, gunung-gunung dan hewan menikmati keindahan suara Nabi Daud ketika membaca Az-Zabur. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa Abu Musa mendapatkan sebagian dari keindahan suara itu, Masya Allah. Apabila Umar bin Al-Hattab bertemu dengan Abu Musa, maka ia meminta Abu Musa untuk melantunkan Al-Quran. Beliau berkata, Inilah bacaan Al-Quran yang terbaik, yang membuat seseorang bertambah rindu, cinta, dan takut kepada Allah SWT. Berilmu dan beramal, Abu Musa radiyallahu anhu adalah figur teladan untuk orang berilmu yang hendak mengamalkan ilmunya. Ia banyak berpuasa, suatu ketika ia mengatakan, Semoga dahaga di hari yang terik ini menjadi pintu rayan untuk kita di hari kiamat. Rajul Haula ar-Rasul, membela Abu Musa, Banyak yang merendahkan kemampuan kepemimpinan Abu Musa karena peristiwa tahkim di zaman Ali bin Abu Talib. Para orientalis menemukan momen yang tepat untuk memfitnah dan memojokkan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lewat peristiwa tersebut, dengan riwayat-riwayat palsu dan dusta, mereka berkata apapun tentang Ali bin Abi Talib, Muawiyah, Abdullah bin Abbas, Amr bin Al-Ash, dan Abu Musa Al-Ashari. Sayangnya, ucapan mereka dikutip oleh sebagian kaum muslimin. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di fitnah memperebutkan dunia, kekuasaan, padahal mereka telah talak tiga dengan kehidupan dunia. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana bisa kisah-kisah yang diriwayatkan oleh ulama ahli sejarah, semisal At-Tabari, Ibnu Al-Atsir, Ibnu Sa'ad, dan Ibnu Jauzi, itu palsu. Jawabnya adalah At-Tabari, Ibnu Al-Atsir, Ibnu Sa'ad, dan Ibnu Jauzi, tidak mensyaratkan apa yang mereka riwayatkan adalah berita yang sahih. Oleh karena itu, mereka meriwayatkan kejadian-kejadian sejarah bersama dengan nama-nama periwayatnya. Tujuannya agar pembaca bisa menilai kualitas berita tersebut berdasarkan nama-nama periwayat. Muhammad Zahid Al-Kawsari Al-Hanafir Rahimahullah membuat tolok ukur bagaimana menilai kualitas berita dari para sejarawan tersebut. Beliau mengatakan, kualitas berita yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, At-Tabari, adalah kualitas sanatnya. Artinya, jika sanatnya lemah, beritanya pun juga lemah. Cukup bagi kita berita-berita sahih dan mashhur tentang pengakuan kemampuan kepemimpinan Abu Musa Al-Atsyari oleh Rasulullah SAW, Umar dan Usman Radiyallahu Anhuma. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Musa kembali ke Madinah. Sebelumnya, ia diamanati Rasulullah SAW atas wilayah Yaman. Di zaman Umar bin Al-Hattab, Abu Musa diangkat menjadi gubernur Basrah. Penduduk Basrah yang terkenal pembangkang pun tidak memberontak kepada Abu Musa. Kemudian Usman bin Afan Radiyallahu Anhuma menjadikannya gubernur Kufah. Al-Aswad bin Yazid mengatakan, Aku tidak pernah melihat dari kalangan sahabat Rasulullah yang lebih berilmu dari Ali dan Abu Musa. Siyar A'alam An-Nubala Setelah mengetahui ini, bagaimana mungkin kita menuduh seorang yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, Umar dan Usman sebagai seorang yang lemah. Berkali-kali pemimpin yang luar biasa itu menunjuk Abu Musa sebagai wakil mereka. Bahkan Umar memberinya tugas khusus sebagai hakim. Umar mengakui keadilan dan kecerdasannya dalam memutuskan perkara. Wafatnya sang pembaca Al-Quran. Dan Abu Musa wafat dalam keadaan berpuasa di hari yang panas. Di masa tuanya, Abu Musa Al-Asyari Radiyallahu Anhu semakin giat beribadah. Sampai-sampai orang-orang menasihatinya agar kasihan terhadap dirinya sendiri. Diriwayatkan dari Soli bin Musa At-Tulhi, dari ayahnya, ia berkata, Akhir usia sebelum wafat Abu Musa Al-Asyari ia isi dengan bersungguh-sungguh beribadah. Orang-orang berkata padanya, sekiranya engkau menahan dan tidak memporsir dirimu. Abu Musa menjawab, sesungguhnya kuda pacu, jika mendekati garis lintasan akhir, ia akan mengeluarkan segala kemampuannya. Dan yang tersisa dari umurku lebih sedikit dari itu. Siyar Al-Alam An-Nubala Beberapa saat menjelang ajalnya, Abu Musa senantiasa membaca doa. Ya Allah, engkaulah asalam dan darimu keselamatan. Alangkah indah kalimat-kalimat akhir yang diucapkan Abu Musa. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang tahun wafatnya Abu Musa Al-Asyari, antara tahun 42 Hijriyah hingga 52 Hijriyah. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami. Semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.